BAB 3.121 Beraninya pecundang seperti mau menjadi begitu sombong? Aku akan menadirimu untuk menjadi rendah hati. Iwan mencibir dengan nada menghina. Bos pusat bentrok demannya dua kali sebelumnya. Setiap kali berakhir dengan bos pusat terluka dan melarikan diri. Jadi Iwan sama setrayu tidak menganggap serius serangannya. Tanpa ragu-ragu dia mengacumkan jarinya dan melupaskan teknik meja kelas bumi tingkat lanjut. Penjarahan dunia. Energi tajam dan ganas terkondensasi di ujung jarinya mendiru saat menghadapi serangan bos pusat secara langsung. BANG! Penjarahan dunia ini milik Iwan berbenturan dengan kuat dengan cakar penusut jiwa milik bos pusat dalam benturan keras. Namun tidak seperti pertemuan sebelumnya. Kali ini teknik Iwan tidak menembus serangan bos pusat. Sebaliknya ia hancur karenanya. Tidak hanya itu, pir pemicu energi yang baru-baru ini diminumnya belum sepenuhnya bereaksi. Jadi cakar penusut jiwa bos pusat tidak hanya menghancurkan penjaraan bumi Iwan, tetapi juga membuatnya terhuyung mundur. Iwan berjuang untuk mendapatkan kembali pinjakannya. Mundur tiga atau empat langkah sebelum berhasil menstabilkan dirinya. Bos pusat, saya tak menyangka ternyata kamu berhasil menembus level kekuatan baru hanya dalam tiga hari. Pantas saja kamu berani sombong di hadapanku. Iwan terkejut segera menyadari bahwa tingkat kekuatan bos pusat telah berhasil menembus ke tahap semisai. Ini agak tidak tergugah dan membuatnya lenah. Kalau tidak, dia tidak akan mengalami kekalahan di tangan bos pusat. Ambil ini nak. Setelah memaksa Iwan mundur, bos pusat tidak memberi yang sempatan untuk mengatap nafas. Dia melanjutkan serangannya terhadap Iwan. Belajar dari pertarungan mereka sebelumnya, dia sudah tahu bahwa kekuatan Iwan mendekati puncak tahap semisai. Belum lagi, tingkat kekuatannya baru saja menembus ke tahap semisai. Terlebih lagi, dia sudah memiliki batas penggunaan senjata semisai miliknya di wilayah selatan. Dan dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk membuatnya kembali karena cederanya. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan memiliki peluang melawan Iwan. Perbedaan antara tahap Iamuna dan tahap semisai sangat besar. Dan mereka tidak ada bandingannya. Sekarang setelah dia mencapai tingkat sinisai, kekuatan, kecepatan dan semua aspek mampuannya meningkat secara signifikan. Bahkan jika dia bukan tendingan Iwan, Iwan tidak akan bisa merukainya semudah sebelumnya. Dia berencana untuk membuat Iwan sibuk lebih lama lagi. Hal ini seharusnya tidak terlalu sulit. Dia yakin Wolfric akan mampu membalikkan keadaan selama dia bisa menahan Iwan dan mengeluarkan waktu untuk Wolfric dan keluarga Santos. Bang, 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 akhirnya bos pusat dan Iwan terlibat dalam pertempuran sengit. Dengan tingkat kekuatan bos pusat di tahap senyusain dan pengetahuannya yang mendalam tentang pemampuan Iwan serta kepemilikan senjata pertahanan tertinggi, bos pusat sengaja menghindari menargetkan senjata pertahanan Iwan dan malah mengincar titik rentan Iwan seperti kepala dan perutnya. Strategi ini secara efektik menghentikan Iwan mencegahnya untuk unggul. Duar, duar, duar Sementara itu di sisi lain, pertempuran antara Petarung Organisasi Drakmaru Wilayah Tengah, Keluarga Jansun, Keluarga Sultan, dan Petarung Santos meningkat menjadi bentrokan sengit. Dengan organisasi Drakmaru Wilayah Tengah yang mempunyai keunggulan jumlah 3 banding 1, mereka dengan cepat umur. Ikan dan Petarung Keluarga Santos lainnya terpaksa mundur menghadapi situasi berbahaya. Kecuali ada perkembangan yang tidak terduga, sepertinya keluarga Santos akan segera menghadapi kekalahan Drak. Drak 3122 Diri, kamu telah mendorongku melakukan ini, karena itu masalahnya. Jangan salahkan aku atas apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Kalian semua bisa masuk neraka. Ekspresi Wilfrey berubah muram saat melihat Petarung Keluarga Santos berada dalam situasi yang mengerikan dan berbahaya. Dia tahu, dia harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat untuk menghindari korban jiwa yang setenipikan di antara keturunan Santos. Karena itu dia memutuskan untuk tidak menahan diri. Dia melambaikan kedua tangannya, melepaskan dua awan kabut putih yang melanjak ke depan, menyelimuti Piri, Zak, dan dua lainnya. Kabut putih berubah menjadi serbuk seperti hujan bunga, menyelimuti mereka perempat. Apa ini? Ini puluk, ini racun. Menyadari sifat bubuk putih yang tidak biasa, Piri dan Zak merasa khawatir. Segera, mereka berempat menahan nafas dan dengan cepat mundur. Mencoba melarikan diri dari jangkauan kabut putih dan bubuk. Sayangnya, sudah terlambat. Bubuk putih dan kabut merambis kemana-mana. Dan karena terlalu dekat dengan Wolfric, mereka sudah menghirup banyak sukrali. Sial! Sepertinya ini adalah nafas repor dari Wissenwilder. Wajah Piri dan tiga lainnya menjadi pucat. Wissenwilder adalah salah satu dari delapan penjahat terkenal di daftar kriminal. Dan racunnya yang terkenal, nafas repor sangat manjur. Meskipun keempatnya belum pernah melihat Wissenwilder atau nafas repor secara langsung, sebagai anggota tertinggi organisasi Dagmar Wilayah Tengah, mereka memiliki banyak informasi tentang delapan penjahat dan mengetahui beberapa karakteristik nafas repor. Kabut putih dan bubuk yang dikeluarkan Wolfric sangat mirip dengan nafas repor. Begitu mereka menarik nafas sedikit, energi sejati mereka segera melemah dan ditekan. Dan tingkat kekuatan mereka turun 30%. Hahaha! Wolfric tertawa keras, tidak menyangkalnya. Dia adalah pemimpin dari delapan penjahat, brahma, dan keluarga penjahat dalam daftar sering mengaguminya. Terpesona dengan penguasaan racun Wissenwilder, dia secara khusus memperoleh pemula nafas repor dari-nya. Justru karena dia memiliki nafas repor, maka dia berani menghadapi Piri dan yang lainnya secara langsung. Baiklah, semuanya sudah berhakiskan. Aku akan mengirim kalian berempat dalam perjalanan agar kalian bisa mati dengan tenang. Setelah tawanya meredah, Wolfric tidak membuang waktu. Dengan lambayan terlapak tangannya, dia melanjutkan serangannya yang tidak henti terhadap Piri dan tiga lainnya. Bertujuan untuk mengalahkan mereka dengan cepat dan mengakhiri pertempulan. Ini sudah berakhir. Hati Piri dan tiga lainnya tenggelam dalam keputus asaan. Awalnya dengan kekuatan gabungan mereka, mereka memiliki keunggulan absolut dan bahkan yakin akan kemenangan melawan Wolfric. Namun, rencana mereka gagal. Tingkat kekuatan mereka turun secara signifikan karena menghirup nafas repor. Mereka bukan tanding Wolfric lagi. Menghadapi serang Wolfric yang terus-menerus, mereka berempat dengan cepat kewalahan. Hanya mampu bertahan tanpa ada peluang untuk melakukan serangan balik. Situasinya benar-benar terbalik. Bagaimana ini bisa terjadi? Iwan, Persi dan yang lainnya terkejut melihat Piri dan tiga lainnya diracun. Terutama Persi dan Astin yang pada awalnya percaya bahwa dengan kekuatan Linda yang dalam dari organisasi drakmar wilayah tengah, bantu mereka akan memastikan kemenangan muda atas keluarga Santos. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa situasinya akan jauh lebih menyusahkan daripada yang mereka perkirakan. Bukan saja kekuatan bela diri tahap signifikan Wolfric, tapi dia juga memiliki racun mematikan, yaitu nafas redo. Nafas refer. Mereka berada dalam bahaya besar dengan Piri dan tiga lainnya. Tiba-tiba menjadi korban nafas refer Wolfric. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini secara drastis membuat keseimbangan kekuasaan. Tidak akan ada lagi yang mampu menantang Wolfric jika dia berhasil mengalahkan Piri dan tiga lainnya. Kalau begitu, keluarga mereka dan petarung organisasi drakmar wilayah tengah akan tamat saat menyadari hati Persi dan Astin tenggelam, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mbab 3123 Sing Mu, berbeda dengan kegundahan Persi dan Astin, Ki Wan tetap relatif tenang. Di masa lalu, dia membunuh Wisin Wilder dan secara khusus mempunyai racun yang ampu, pil detoks esensial untuk melawan nafas refer. Dia kebetulan membawa beberapa lusin pil ini. Meskipun Piri dan yang lainnya diracuni oleh nafas refer, selama Iwan bisa mendapatkan penawarnya tepat waktu, mereka masih memiliki peluang untuk menang. Dengan mengingat hal ini, Iwan tidak membuang waktu. Dia berhenti bertarung dengan bos pusat, melompat dan dengan cepat bergegas menuju Piri dan yang lainnya untuk memberikan penawarnya. Iwan, apakah kamu berencana untuk melarikan diri? Menurutmu apakah itu akan semudah itu? Bos pusat salah memahami tindakan Iwan. Mengira dia bermaksud melarikan diri. Mengingat betapa dia membenci Iwan, dia tidak akan membiarkan Iwan pergi begitu saja. Tanpa berpikir dua kali, bos pusat berlari ke depan dengan tegas memelukkir Iwan. Sekali lagi. Dengan Wolverine membalikkan situasi dan memaksa Piri dan tiga lainnya ke posisi berbahaya, keadaan berbalik menguntungkan mereka. Yang perlu dilakukan bos pusat hanyalah terus menghentikan Iwan, mencegahnya melarikan diri. Setelah Wolverine menghabisi Piri dan tiga lainnya, dia kemudian dapat membantu menangani Iwan, membalas dendam pada dirinya sendiri dan pelurga Mika. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa seolah kemenangan sudah dalam dunggamannya. Namun sebelum tawanya meredah, kejadian mengejutkan terjadi. Pergilah, ambil ini, tingju langit Fenix. Iwan merauh, marah karena campur tangan bos pusat yang berulang kali. Karena ingin memberikan penawarnya kepada Piri dan tiga lainnya, dia tidak punya waktu untuk bos pusat. Tanpa ragu-ragu, Iwan melepaskan serangan terkuatnya, tingju langit Fenix. Teknik bijak pelasir gawi yang baru-baru ini dia kuasai. Energi spiritual nuanjak dari tingjunya menyerupai meriam laser besar. Membawa kekuatan yang tak terhentikan dan tak terkalahkan, yang mengalir menuju bos pusat, seperti gelombang basah. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bos pusat benar-benar ketakutan ketika dia merasakan kekuatan luar biasa dari tingju langit Fenix. Dia sangat mengetahui kekuatan Iwan dari pertarungan mereka sebelumnya. Awalnya dia percaya, bahwa dengan terobosannya baru-baru ini ke tahap semisain, menghentikan Iwan akan mudah dilakukan. Namun dia tidak pernah membayangkan, bahwa Iwan akan menjadi lebih tangguh dari yang diharapkan. Mampu melepaskan teknik dasar seperti tinggi langit Fenix, karena lenyap dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Kekuatan luar biasa dari tinggi langit Fenix merobik tubuhnya, sehingga membuatnya menjadi awal kabut darah. Mengakhiri kehidupan jahatnya. Sing! Setelah menyiapkan bos pusat dengan satu pukulan, Iwan tidak membuang waktu. Dia melompat maju dengan cepat bergerak menuju piri dan tiga lainnya. Bang! 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 Di saat yang sama, Warfrey sedang mengamuk, siap untuk mengalahkan piri dan tiga lainnya. Saat itu, Iwan bergegas masuk dari belakang. Tinju langit Fenix! Iwan berteriak melihat piri dan tiga lainnya dalam kesulitan. Dia buru-buru melepaskan tinju langit Fenix yang mengarahkannya ke Walprik dari belakang. Berharap dapat meredakan serangan terhadap piri dan tiga lainnya. Bab 3124 Kamu mendekati kematian? Walprik yang marah dengan serangan sengit Iwan dan pembunuhan bos pusat, tidak punya pilihan selain menghentikan serangannya terhadap piri dan tiga lainnya sejenak. Dia berbalik dan melepaskan serangan telapak tangan yang kuat. Kekuatannya yang luar biasa ditudukan tepat pada tinju langit Fenix milik Iwan. 2. Tabrakan antara tinju langit Fenix milik Iwan dan serangan Walprik sangat eksplosif. Dalam sekejap, serangan Walprik menghancurkan tinju langit Fenix milik Iwan dan kekuatan sisa meluncur ke arah Iwan. Gawat! Ekspresi Iwan berubah drastis saat dia dengan cepat mencoba menghindar. Namun dengan tiket kekuatan Sainstead Walprik, menghindar adalah hal yang sia-sia. Kemanapun dia berlari, dia tidak bisa keluar dari jangkauan serangan. Kekuatan sisa inner Walprik yang sebenarnya menghantam Iwan, membuatnya terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Wuhu! 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 Saat Iwan menyentuh tanah, gelombang rasa sakit yang hebat meladah dadanya, menyebabkan dia batu seteguk darah. Jelas, dia menderita luka dalam yang parah. Untungnya, pelindung dendah kaisar senjata ampuh dengan kemampuan pertahanan yang tangguh melindunginya. Meskipun serangan Walprik melukai Iwan, serangan itu tidak merenggut nyawanya. Nak, aku akan menabukkan permintaanmu, karena kamu kelihatannya sangat ingin mati. Walprik yang sangat marah dengan serangan Iwan, wancarkan serangan terlapak tangan lagi. Kekuatan yang luar biasa dan tak terhentikan dipindukan langsung ke Iwan. Rencananya jelas, mau menghilangkan Iwan terlebih dahulu, lalu hadapi Piri dan tiga lainnya. Ini sudah berakhir. Merasakan kekuatan serangan Walprik yang luar biasa, hati Iwan tenggelam dalam keputus asaan. Dia bahkan tidak pulih dari serangan pertama dan dengan tingkat kekuatan Walprik yang superior, penghindaran menjadi mustahil. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat serangan Walprik menimpannya, sementara rasa pusuh putus asa muncul di dalam dirinya. Sing! Di saat putus asa, Iwan tiba-tiba merasakan perubahan dalam hambatan seni bijaknya. Mungkin dipicu oleh situasi yang mengerikan. Tingkat kekuatan seni bijaknya sepertinya berada di ambang teromposan. Namun, serangan Walprik sudah menimpannya. Perubahan baru ini sudah terlambat untuk menyelamatkannya sekarang. Walprik, aku akan melawanmu sampai akhir. Melihat Iwan dalam bahaya, Piri memaksakan dirinya untuk mengabaikan nafas refor yang meracuni tubuhnya. Muampar ke depan menempatkan dirinya di antara Iwan dan Walprik. Dengan serangan telapak tangan yang kuat, Piri menghadapi serangan Walprik secara langsung. Duar! Di bawah serangan itu bertabrakan dengan dampak yang menggelegar. Namun, karena nafas refor, kekuatan Piri berkurang secara signifikan. Tidak dapat menahan kekuatan Walprik yang sangat kuat, Piri terlempar. Jatuh dengan keras ke tanah. Uhuh, 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 dia memuntahkan dua suap darah. Jelas, menderita luka dalam yang parah. Kalian berdua mati sekarang. Marah karena seramannya gagal membunuh Iwan, kemarahan Walprik semakin meningkat. Dia menlepaskan dua serangan telapak tangan secara bersamaan. Masing-masing menargetkan Iwan dan Piri yang perniap membunuh mereka berdua dalam satu gerakan. Cukup dengan kurang ajaran ini. Bersamaan dengan itu, Zak dan Nick dan dua petarung taat semisain lainnya dari organisasi drag bar wilayah tengah bergas maju dari belakang. Mereka masing-masing melancarkan serangan sengit yang ditunjukkan ke punggung Walprik. Berharap dapat mengalihkan perhatiannya dan menyelamatkan Iwan dan Piri. Tengahnya, Walprik dengan cepat mengubah posisinya berbalik untuk melawan Zak dan dua petarung lainnya. Serangan baliknya yang kuat membuat mereka bertiga terbang. Zak dan teman-temannya terlempar ke belakang. Terjatuh dengan keras ke tanah. Puhuk, uhuk, uhuk. Batu saat menggarat, dasar sakit yang hebat muncul di dada mereka menyebabkan masing-masing dari mereka batu darah. Mereka terjotak di tanah, melemah dan tidak mampu melanjutkan pertempuran. Bab 3125 Memanfaatkan momen ini, Iwan dengan tegas mengeluarkan pil roh kudus dan menelannya. Awalnya, dia bermaksud mengeluarkan pil detok esensial untuk membantu Piri, Zak dan dua petarung senyum sain state lainnya menawarkan dungeon tersebut. Namun, dengan pilihan dilukai oleh Walfrey dan Zak, serta dua lain yang terluka parah dan keluar dari pertempuran, bahkan jika dia menyembuhkan mereka, pihak mereka masih dikadirkan untuk kalah. Dalam situasi putus asa ini, dia hanya bisa bertaruh. Dia berharap dengan tanda-tanda terobosan yang dia rasakan dalam hambatan seni bila diri, pil roh kudus akan membantunya menembus penghalang seni bijak atau meningkatkan tikar kekuatannya kepada penyimpirangan besar. Ini mungkin satu-satunya peluang mereka untuk menang. Tuan Gus Nadih, selama masih ada kehidupan, ada harapan kamu mencoba yang terbaik untuk menahan woprik. Kamu harus melarikan diri sekarang dan menemukan cara untuk membalaskan dendap kami nanti. Piri yang menahan luka dan rancunnya. Berdiri dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Dia tahu bahwa pihak mereka sudah menghadapi kekalahan. Mereka semua kemungkinan besar akan mati di tangan woprik jika keadaan terus berlanjut. Piri sudah tua. Dan mati demi organisasi Drakmar adalah akhir terhormat yang tidak dia takuti. Namun, Iwan tidak bisa mati. Dia masih muda dengan tingkat kekuatan yang sudah mencapai semi-science date dan memiliki potensi besar untuk pertumbuhan di masa depan. Piri bertekad untuk melindungi Iwan dengan segala cara. Percaya bahwa jika Iwan dapat melarikan diri dan akhirnya mencapai science date, dia mungkin dapat membunuh woprik dan membalaskan dendam organisasi Drakmar wilayah tengah. Setidak ya, dengan cara itu dia bisa mati tanpa penyesalan. Tidak Piri, bantu aku melahan woprik dan memberiku waktu. Iwan berkata dengan serius. Tanpa membuang waktu sejenak, dia mengetuk matanya dan mula menyalurkan energinya untuk merobos hambatan seni bela diri. Menyerap dan menyempurnakan pil roh kudus di dalam dirinya. Berharap untuk mencapai terobosan tepat waktu dalam tingkat kekuatan seni bijaknya. Apa? Piri terkejut. Balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Iwan sudah menjadi satu-satunya harapan organisasi Drakmar. Hanya jika Iwan melarikan diri, baru meladar peluang untuk menghalakan woprik di masa depan dan membalikkan keadaan bagi organisasi Drakmar. Karena itu Piri tidak percaya bahwa Iwan, karena alasan yang tidak dapat diduga menolak melarikan diri. Ini membuatnya benar-benar terperangah. Kamu pikir bisa melarikan diri? Tidak akan semudah itu. Kalian berdua akan mati. Woprik mencibir dengan kejam. Dia melayamkan kedua telapak tangannya, mengirim dua kekuatan yang sangat kuat menghantam Iwan dan Piri. Berengsek ekspresi Piri Muram menghadapi serangan kuat Woprik. Dia tidak punya pilihan selain menyerah dan mendesak Iwan untuk melarikan diri. Dia memaksakan dua serangan telapak tangan untuk melawan serangan Woprik. Karena nafas rapor melemahkannya, Piri tahu dia tidak bisa menanding Woprik secara langsung. Karena itu dia menggunakan teknik untuk membelopkan sebagian kekuatan Woprik. Nyaris tidak berhasil mengglocki serangan tersebut. Tuan Busnadi, Anda harus melarikan diri sekarang! Piri mengandalkan kekuatan Sainstead yang dalam berjuang untuk menetan racun nafas rapor di dalam dirinya. Dia mengadopsi strategi tabrak lari. Sekali mendesak Iwan untuk melarikan diri, sambil mencoba menahan Woprik dan memberi Iwan waktu yang berharga. Sayangnya, Iwan tetap duduk, sepertinya tidak menyadari kata-kata Piri. Hal ini membuat Piri putus asa dan tidak berdaya. Piri, kamu haruslah mengkhawatirkan dirimu sendiri. Piri, bersiap loh untuk mati! Woprik mencibir, memanfaatkan gangguan Piri. Sosok Woprik berkedik-kedik dan dia tiba-tiba muncul di belakang Piri. Dia segera mengincar si tirantan di punggung Piri dengan serangan telapak tangan yang membawa kekuatan yang sangat dahsyat. Bangsat! Piri terkejut dan menyadari sudah terlambat untuk menghindar. Dia hanya bisa melakukan serangan balik dengan satu telapak tangan untuk melakir serangan Woprik. Bangsat! Serangan Piri berbenturan langsung dengan serangan Woprik dengan benturan keras. Setelah itu, serangan Woprik benar cepat menembus energi dan pertahanan Piri yang sebenarnya. Dengan kekuatan yang tak terhentikan dan sisa kekuatan menghantap langsung ke dada dan bahu kanan Piri. Kerah! Suara tajam patah tulang bergema. Saat tulang belikat dengan kanan Piri hancur akibat serangan Woprik. Tubuhnya yang besar juga terlempar tiga atau empat meter jauhnya dan mendarat dengan keras di tanah. Wop! 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 Setelah mendarat seluruh tubuh Piri di darah rasa sakit yang gol biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan memuntahkan beberapa swab darah. Wajahnya pucat saat dia jatuh ke tanah. Jelas dia menderita luka parah dan kehilangan kemampuannya untuk bertaruh. Bersambung ya sobatku semua, kakak-kakakku dan abang-abangku semua. Terima kasih kepada semuanya yang sudah setia membantu berkembangnya channel kami ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan semua rezeki dan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3125 Memanfaatkan momen ini, Kiwan dengan tegas mengeluarkan pil roh kudus dan menelannya. Awalnya, dia bermaksud mengeluarkan pil detok esensial untuk membantu Piri, Zak dan dua petarung senyusain state lainnya menawarkan dungeon tersebut. Namun dengan Piri yang dilukai oleh Waltric dan Zak serta dua lain yang terluka parah dan keluar dari pertempuran, Bahkan jika dia menyembuhkan mereka, pihak mereka masih dikadirkan untuk kalah. Dalam situasi putus asa ini dia hanya bisa bertaruh. Dia berharap dengan tanda-tanda terobosan yang dia rasakan dalam hambatan seni bela diri, pil roh kudus akan membantunya menembus penghalang seni bijak atau meningkatkan tikar kekuatannya kepada penyimpirangan besar. Ini mungkin satu-satunya peluang mereka untuk menang. Tuan Gus Nadih, selama masih ada kehidupan, ada harapan kamu mencoba yang terbaik untuk menahan Waltric. Kamu harus melarikan diri sekarang dan menemukan cara untuk membalaskan dendap kami nanti. Piri, yang menahan luka dan rancunnya, berdiri dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Dia tahu bahwa pihak mereka sudah menghadapi kekalahan. Mereka semua kemungkinan besar akan mati di tangan Waltric jika keadaan terus berlanjut. Piri sudah tua dan mati demi organisasi Drakmar adalah akhir terhormat yang tidak dia takudi. Namun, Iwan tidak bisa mati. Dia masih muda dengan tingkat kekuatan yang sudah mencapai semi-science date dan memiliki potensi besar untuk pertumbuhan di masa depan. Piri bertekad untuk melindungi Iwan dengan segala cara. Percaya bahwa jika Iwan dapat melarikan diri dan akhirnya mencapai science date, dia mungkin dapat membunuh Waltric dan membalaskan dendam organisasi Drakmar wilayah tengah. Setidak ya, dengan cara itu dia bisa mati tanpa penyesalan. Tidak piri, bantu aku melahan Waltric dan memberiku waktu. Iwan berkata dengan serius. Tanpa membuang waktu sejenak, dia mengetuk matanya dan mulai menyalurkan energinya untuk merobos hambatan seni bela diri. Menyerap dan menyempurnakan pil roh kudus di dalam dirinya. Berharap untuk mencapai terobosan tepat waktu dalam tingkat kekuatan seni bijaknya. Apa? Piri terkejut. Balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Iwan sudah menjadi satu-satunya harapan organisasi Drakmar. Hanya jika Iwan melarikan diri, barulah ada peluang untuk menghalakan Waltric di masa depan dan membalikkan keadaan bagi organisasi Drakmar. Karena itu piri tidak percaya bahwa Iwan, karena alasan yang tidak dapat diduga menolak melarikan diri. Ini membuatnya benar-benar terperangah. Kamu pikir bisa melarikan diri? Tidak akan semudah itu. Kalian berdua akan mati. Waltric mencibi dia dengan kejam. Dia melayamkan kedua telapak tangannya, mengirim dua kekuatan yang sangat kuat menghantam Iwan dan Firi. Berengsek, ekspresi piri muram menghadapi serangan kuat Waltric, dia tidak punya pilihan selain menyerah dan mendesak Iwan untuk melarikan diri. Dia memaksakan dua serangan telapak tangan untuk melawan serangan Waltric. Karena napas lepor melemahkannya, Piri tahu dia tidak bisa menanding Waltric secara langsung. Karena itu, dia menggunakan teknik untuk membelopkan sebagian kekuatan Waltric, nyaris tidak berhasil mengglocki serangan tersebut. Tuan Busnadi, Anda harus melarikan diri sekarang! Piri mengandalkan kekuatan Sainstead yang dalam berjuang untuk menetan racun napas lepor di dalam dirinya. Dia mengadopsi strategi tabrak lari. Sekali mendesak Iwan untuk melarikan diri, sambil mencoba menahan Waltric dan memberi Iwan waktu yang berharga. Sayangnya, Iwan tetap duduk, sepertinya tidak menyadari kata-kata piri. Hal ini membuat piri putus asa dan tidak berdaya. Piri, kamu haruslah mengkhawatirkan dirimu sendiri. Bersiap lo untuk mati! Waltric mencibir, memanfaatkan gangguan piri. Sosok Waltric berkedik-kedik dan dia tiba-tiba muncul di belakang piri. Dia segera mengincar sisi rentan di punggung piri dengan serangan terlapak tangan yang membawa kekuatan yang sangat dahsyat. Bang! Sat! Piri terkejut dan menyadari sudah terlambat untuk menghindar. Dia hanya bisa melakukan serangan balik dengan satu terlapak tangan untuk melakir serangan Waltric. Bang! Serangan piri merbenturan langsung dengan serangan Waltric dengan benturan keras. Setelah itu, serangan Waltric benar cepat menembus energi dan pertahanan piri yang sebenarnya. Dengan kekuatannya yang tak terhentikan, dan sisa kekuatan menghantap langsung ke dada dan bahu kanan piri. Krah! Suara tajam patah tulang bergemah. Saat tulang berikat dengan kanan piri hancur akibat serangan Waltric. Tubuhnya yang besar juga terlempar tiga atau empat meter jauhnya dan mendarat dengan kenas di tanah. Wup! 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 Setelah mendarat seluruh tubuh piri di darah rasa sakit yang gol biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan memuntahkan beberapa swab darah. Wajahnya pucat saat dia jatuh ke tanah. Jelas dia menderita luka parah dan kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Bersambung ya sobatku semua, kakak-kakakku dan abang-abangku semua. Terima kasih kepada semuanya yang sudah setiap membantu berkembangnya channel kami ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan semua rezeki dan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.